Presiden Jokowi Dodo meminta para dokter di Indonesia adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru dalam menghadapi transformasi kesehatan, sehingga memiliki daya saing yang kuat. Transformasi kesehatan tidak dapat ditunda, di mana para dokter Indonesia harus adaptif terhadap teknologi terbaru. Kata Presiden Jokowi saat pembukaan Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Istri Dokter Indonesia ke-22 secara virtual di Banda Aceh pada Rabu 23 Maret 2022. Presiden mengatakan, pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir memaksa kita untuk terus memperbaiki sistem kesehatan agar semakin tangguh dalam menghadapi berbagai situasi. Disrupsi teknologi yang sudah berlangsung juga ikut mendisrupsikan dunia kedokteran dan farmasi tanah air. Oleh karena itu, Presiden meminta agar transformasi sistem kedokteran harus dipercepat guna menghadirkan para dokter yang unggul. Termasuk juga Presiden meminta dokter adaptif terhadap perkembangan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mewujudkan pelayanan yang prima sekaligus merata khusus di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Transformasi sistem pendidikan kedokteran juga harus dipercepat agar mampu menghasilkan dokter-dokter yang unggul, yang menguasai teknologi kedokteran modern dan mampu bersaing dengan dokter seluruh dunia, kata Jokowi. Selain membuka muktamar ID ke-31 dan EID ke-22, Presiden Jokowi juga meresmikan monumen pengabdian dokter Indonesia yang didedikasikan untuk dokter Indonesia yang gogor selama penanggulangan pandemi COVID-19.